Intro Makamah Kostusi tidak dapat menerima permohonan pasangan calon hadis Cipto, Gustami dalam sengkit hasil pilkada kota Tanjung Balai Demikian putusan makamah dalam sidang pengucapan putusan yang dibimbing Ketua MK Anwarusman Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan makamah mengatakan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum pemohon dan pokok permohonan makamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan dan permohon telah melewati tenggang waktu Setelah mendengar jawaban KP Kota Tanjung Balai dan tanggapan pihak terkait sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan penetapan perolahan suara hasil pilkada kota Tanjung Balai telah diumumkan dalam papan pengumuman KP Kota Tanjung Balai dan juga dalam laman KP Kota Tanjung Balai pada hari yang sama sehingga tidak ada perbedaan waktu antara penetapan dengan pengumuman perolahan suara hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 Dengan pertimbangan hukum tersebut menurut makamah permohonan pemohon yang diajukan secara online itu telah melewati tenggang waktu Dalam sidang pendaluan pemohon pasangan calon hadis Cipto Gustami menjelaskan adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh pasangan calon Syahri Alwaris dengan melibatkan seluruh kepala lingkungan di kota Tanjung Balai Selain itu permintaan pemohon untuk mendapatkan daftar hadir pemilih juga tidak dipenuhi sehingga tidak dapat dipastikan apakah jumlah pemilih yang memberikan hak suaranya dapat dipastikan kebenarannya Ilham Riyadi Hamdi MKTV News melaporkan Filadung Terima kasih telah menonton Terima kasih.